Hai saya mau sedikit cerita nih awal ceritanya begini dulu sebelum umik saya Brannad Haji itu semua ayam-ayam bangkoknya disuruh saya yang ngerawat ayam-ayam bangkok yang yang sering saya upload di YouTube itu sebetulnya punyanya umik saya berhubung mau berangkati pada Haji ke Tanah Suci karena ayamnya nggak ada yang ngerawat itu saya disuruh rawat jadi semuanya saya saya rawat ayam-ayam bangkok baik ayam jago atau ayam bangkok betinanya nah umik saya berpesan nah nanti doakan ya doakan yo jangan lupa sholat dan doakan ibu biar disana selamat dan bisa melaksanakan ritual apa ritual haji dengan lancar terus saya bilang begini eh iya bu kalau bahasa Indonesia nya iya bu kan begitu kalau bahasa Jawanya iya saya bilang begitu nah setelah keberangkatan ke ke sana ke Arab Saudi disana nah itu saya mulai belajar 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 kirim doa belajar sholat maklumlah waktu itu kan saya sholatnya itu enggak pasti bisa akhirnya saya belajar 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 saya usahakan itu membaca kitab suci Al-Qur'an khususnya yang surat yasin itu setiap selesai sholat itu saya tunjukkan ke ke siapa ke ibu saya atau umik saya itu tiga kali jadi kalau setelah sholat itu saya mengaji surat yasin itu sebanyak tiga kali saya persembahkan untuk ibu atau umik saya yang berada di Mekah sana nah kalau musim hajian itu kan di di daerah baik Tullah di di Kak Basana itu kan eh dari berbagai penjuru dunia itu eh yang yang melaksanakan ibadah itu jadi eh kira-kira ya ratusan ribu orang atau bahkan jutaan yang di sana nah singkat cerita setelah beberapa beberapa hari saya melakukan itu terus saya kirim doa terus saya kirim doa terus semoga ibu saya bisa diberi keselamatan di sana bisa melakukan ritual ibadahnya dengan lancar ah di waktu di waktu apa gitu saya saya kurang tahu kan powadet gitu ya powadet nah ibu saya itu berdoa di 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 daerah daerah apa itu di dekat dengan ibadah itu berdoa ah di tengah-tengah berdoa waktu berdoa begini katanya ibu saya-mi saya itu berdoa ah Nah, waktu berdoa nyampe di tengah-tengah, tiba-tiba beluk ini melihat ayam bangkok, kalau tidak salah jago, ayam bangkok jago itu tiba-tiba terbang melintas di depan Ka'bah menurut ibu saya itu, ya Allah katanya, ya Allah teringat yang ada di Indonesia, ada apa dengan anak-anak saya, ada apa dengan anak-anak saya, kok saya melihat ayam jago bangkok terbang melintas di depan Ka'bah, setelah teringat lalu ibu saya atau amik saya itu berdoa, ya Allah semoga tidak terjadi apa-apa di Indonesia sana, ada apa dengan anak-anak saya, Antok, semoga Antok bisa menyusul ke beribadah kebaik Allah, kalau bisa seperti saya, kalau bahasa, kalau bahasa Jawanya itu semoga anak saya bisa nututi saya ibadah ke Tanah Suci, di Mekah dan Madinah begitu, kata umi saya setelah kepulangannya dari apa, dari ibadah haji itu setelah nyampe di negara Indonesia dan waktu nyampe di rumah bercerita tentang kok bisa, di sana, di sana waktu berdoa itu tiba-tiba kok melihat ayam jago bangkok, ayam bangkok itu tobang melintas di depan Ka'bah, maka itu teringat tentang anak-anaknya yang ada di Indonesia khususnya saya yang biasa disebut panggilan dengan nama Antok, oh jadi, jadi begitu ya apa kiriman doa seorang anak untuk orang tua yang jauh di sana dari Indonesia kan ke Mekah itu jaraknya jauh, jadi bisa langsung dikasih tembus dengan membaca amalan setelah sholat fardu itu membaca surah Yasin, kitab suci Al-Quran surah Yasin itu sebanyak tiga kali setiap selesai sholat fardu, semoga kawan-kawan semua yang khususnya yang muslim yang berdoa-berdoa itu untuk keselamatan saudaranya atau keselamatan orang tuanya dimanapun berada karena terpisah jarak yang jauh bisa mengamalkan membaca setelah sholat fardu membaca kitab suci Al-Quran dengan membaca surah Yasin sebanyak tiga kali. Insya Allah semua keluarga atau yang didoakan bisa mendapat barokahnya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!